Intro Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang atas perkara penyelundupan ilegal ratusan ekor satwa dan belasan tanaman hias dari Malaysia tujuan Batam. Sidang yang beragendakan pemeriksaan kedua terdakwa, Agustiar bin Rahman dan Teddy Gautama dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, Syahlan, didampingi dua hakim anggota, Egy Novita serta Muhammad Chandra. Pada persidangan ini, jaksa penuntut umum Megatri Astuti dan Rian Anugrah menghadirkan kedua terdakwa didampingi penasehat hukumnya. Menurut terdakwa Teddy Gautama, ratusan ekor satwa dan belasan tanaman hias ini terdiri dari 909 ekor kura-kura, 24 ekor iguana, 6 ekor burung perkutut, 12 ekor burung lovebird, 1 ekor anak buaya dan 12 picis tanaman hias tanpa memiliki dokumen resmi. Saya tidak membawakan. Ya, ada, seperti ada. Belum tahu tak ada cara membawainmu di mana? Atau pernah berbicara-bicara membawanya? Yang menirikan ke Pak Agusti sekarang bukan saya. Kalau siapa? Ada Pak Muhammad. Ada? Pak Muhammad. Pak Muhammad. Terus si Gus Dian, domisi ini di mana? Waktu itu di, ada di Malaysia. Iya, di Malaysia. Tapi bukan warga dari Malaysia. Teddy menambahkan, ia hanya sebagai perantara dalam penyelundupan ratusan ekor satwa dan belasan tanaman hias karena yang memesan barang tersebut dari Malaysia adalah seorang warga Singapura yang tidak disebutkan namanya. Ia hanya mengaku mendapatkan upah sebesar 6 juta rupiah apabila barang pesanannya yang berasal dari Malaysia tiba di Batam dengan selamat. Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dengan pasal 102 huruf A atau kedua huruf E Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang kepabayanan jumto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana dan terancam penjara minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda 50 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pas Kalori yang hebat melaporkan.